Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman saja, tangan sehat bersih, laca kesehatan, terus tatun channel ini, di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari Infinix. Dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Infinix Hot 20 5G dipastikan masuk Indonesia tanggal 19 Oktober. Menjelaskannya yaitu, Infinix Hot 20 5G dipastikan meluncur ke Indonesia pada 19 Oktober pekan ini. Ponsel ini sudah dikenalkan ke pasar global pada 7 Oktober kemarin. Infinix Hot 20 5G hadir dengan fitur khas seri Hot yang unggul di chipset, baterai, dan display. Dengan keunggulan ini, Infinix berharap Hot 20 5G dapat menjadi smartphone terbaik dalam menyediakan pengalaman gaming kelas tinggi. Kata Infinix, di 5G hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 810, prosesor 6nm 5G, yang memakai daya dan performa kehar. Chipset ini juga menarikan respon aplikasi lebih cepat kepada pengguna. FPS game lebih tinggi, dan koneksi jaringannya lebih lancar. Infinix Hot 20 5G membawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipasang ke dalam charger 18W. Teknologi power marathon diklaim memberikan daya tahan lama bahkan setelah sesi permainan yang panjang. Fitur terakhir yang diungkap Infinix Indonesia adalah layar Full HD+, hyper-fashion, gaming pro display yang memiliki refresh rate 120Hz. Komponen yang diklaim untuk mendukung responsivitas lebih besar, penjelajahan lebih lancar, dan kontrol game yang cepat. Bagi yang penasaran dengan keunggulan smartphone ini, Infinix Hot 20 5G akan diluncurkan pada tanggal 19 Oktober 2022 nanti. Acar peluncuran ini juga akan disiarkan di akun sosial media resmi Infinix Indonesia dalam sesi live streaming kata Infinix Indonesia. Infinix Hot 20 5G sebenarnya sudah dikenalkan ke pasar global beberapa hari lalu. Spesifikasi ponsel yang diungkap pun masih sama seperti varian global. Berikut spesifikasi lengkap Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot 20 5G memiliki panel IPS LCD 6,6 inch yang menarakan resolusi Full HD+, Reverse Rate 120Hz, Touch Sampling Rate 240Hz, perangkat melakukan booting ke OS 112 dengan UIOS atau XOS 10.6 atau 10.6 di atasnya. Itu dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di samping. Infinix Hot 20 5G digerakkan oleh Dimensity 810 yang menghadirkan dukungan produktivitas 5G. SCC ini dipandungan dengan RAM 4GB, RAM virtual 3GB, dan penyimpanan internal 128GB. Perangkat ini dilengkapi baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian 18W dan pengisian balik 5W. Infinix Hot 20 5G memiliki kamera utama Samsung G N1 50MP dan sensor kedalaman. Dan kamera depak sekuat 8MP. Hacet ini menarakan fitur fotografi seperti mode super malam, filter super malam, mode portrait, mode filter pendek, dan pelancarkan mata. Infinix Hot 20 5G menarakan fitur lain seperti SIM ganda, 5G, Wi-Fi, 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, atau untuk pembayaran tanpa kontak, jack card 2 3.5mm, dan port USB-C. Harga Infinix Hot 20 5G dibandungan 179€ untuk pasal rupa atau sekitar 2,73 juta. Ponsel muncul dalam 3 warna yakni Racing Black, Space Blue, dan Blaster Grid. Nah, kita ada berita yang datang dari produk gecik ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari produk Infinix. Yaitu dilansi dari berita online dari suara.com, yaitu Infinix Hot 20 5G dipastikan masuk ke Indonesia tanggal 19 Oktober 2022. Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan support tombol loncengnya. Agar selamat menonton notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi ambusinatorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax